Pemirsa Presiden Prabowo Subianto menyaksikan proses tanam dan panen padi di Marauke, Papua Selatan. Pemerintah menjadikan kawasan Marauke menjadi salah satu daerah untuk percepatan suasembada pangan. Pada minggu pagi, Presiden Prabowo Subianto didampingi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi Desa Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Marauke, Provinsi Papua Selatan. Dengan menaiki alat pemanen modern, Presiden pun mencoba langsung proses panen padi. Diinformasikan sebelumnya, luas sawah di desa ini pemirsa mencapai seluas seribuan hektare dengan 888 hektare telah dioptimalkan dengan produktivitas 6 sampai 7,5 ton per hektare. Selain menjajal mesin panen, Presiden juga menyaksikan proses tanam padi dan program di Marauke ini menjadi salah satu agenda pemerintah untuk mempercepat program suasembada pangan nasional. Hasil cetak sawah di Marauke telah dipanen pada 8 Oktober yang lalu. Panen raya berlangsung dalam area lahan 14.000 hektare dengan peningkatan produktivitas dari 17 persen menjadi 27 persen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pertamaian 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 P